melintasi waktu tanpa diduga seorang pembunuh dari ibu kota terjebak dalam arena peperangan perang di alam lain yang menang akan menjadi raja dengan senjata kuno di tangannya dan strategi perang modern tangin adalah dewa di dunia ini halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini kali ini kita melanjutkan spiritualis kegelapan part 9 oke tanpa bacot lagi kita mulai saja di part sebelumnya tim panah gelap telah berhasil menemukan gudang harta wali kota heng hasil memeras rakyat dan jin cheng pergi mencari wali kota itu di kamarnya tidak lama sampai disitu tangin ditemani kyu zen dan sangguan yuan ji setelah melihat gudang harta itu tangin bergegas ke kamar wali kota itu jin cheng sudah menunggunya dan melaporkan hasil introgasinya sangguan yuan ji meminta maaf pada tangin karena seharusnya urusan seperti ini adalah urusannya tapi tangin mengerti karena tugas dalam pemerintahan sangat banyak jadi wajar saja kalau ada satu kelalaian lalu tangin pun berkata pada wali kota heng itu kau telah terbukti korupsi dengan menaikan pajak yang sudah ditetapkan kerajaan kesalahanmu tidak bisa dimaafkan dengan gemetar ketakutan wali kota heng itu memohon agar tangin tidak membunuhnya tapi tangin berkata sudah terlambat jin cheng penggal dia sekarang kyu zen menghentikan tangin dan berkata hukuman ini terlalu ringan untungnya dia tidak hanya korupsi tapi membiarkan bawahannya menindas rakyat menurutku penggal dia di depan umum dengan begitu nama kakak tang juga akan baik di hati rakyat akhirnya wali kota itu dibawa di depan rakyat yang berkumpul kyu zen menjelaskan pada rakyat kesalahan wali kota itu dan juga hukumannya para rakyat geram dengan wali kota itu mereka berkata dia tidak pantas jadi wali kota selalu menindas kami rakyat celata lalu hukuman pun dijalankan wali kota heng itu dipenggal di depan rakyat rakyat kota heng itu pun mulai mengelulukan tangin sambil berteliak tuan besar yang hebat singkat cerita saat tangin dan sanggong yuan ji sedang membicarakan tentang harta yang disita dari wali kota heng tiba-tiba datang pelayan melapor kalau di luar seorang gadis dari keluarga fan ingin bertemu tangin tangin tahu itu pasti fan min pemilik restoran drama waktu itu begitu melihat tangin fan min langsung memberi hormat dan mengatakan tujuannya kemari ia meminta tangin untuk mengurangi tarif pajak berjualan di kabupaten ping yuan sebesar 70% dikarenakan rakyat ping yuan banyak yang miskin jadi usaha keluarga fan kurang berkembang disini tangin menjawab aku sangat senang keluarga fan datang berbisnis di kabupaten kami tapi kalau ingin tunduk pada kekuasaan keluarga fan maka aku juga akan mempersulit bisnis keluarga fan fan min terkejut dengan keberanian tangin ia berkata tuan besar sangat cerdas harusnya sudah tahu resikonya kan kalau menyinggung keluarga fan tangin menjawab kalau aku benaran takut tidak mungkin aku berani mengeluarkan kata-kata barusan baiklah untuk masalah pengurangan pajak aku bisa kurangi 40% saja tapi aku juga minta nona fan membantuku silahkan ikuti aku tangin membawanya ke suatu ruangan sambil berjalan fan min berkata dalam hati terlihat seperti orang suci tapi ternyata pejabat serakah juga fan min ini menyangka tangin memanggilnya ke dalam untuk membicarakan uang sogokan ia pun berkata pada tangin tuan besar silahkan bicara saja asalkan masih dalam batas wajar keluarga fan pasti akan berikan tapi tangin tidak menjawab ia hanya menunjukkan pada fan min sebuah peti berisi barang antik yang disita dari wali kota heng tangin berkata ini banyak barang yang aku tidak perlukan nona fan min ambil saja semua keluarga fan pandai dalam berbisnis pasti tidak sulit menjual semua ini kan fan min terkejut lalu dalam hati ia berkata ternyata aku yang salah menilainya akhirnya fan min pun setuju membantu tangin menjual semua barang itu lalu ia pun kembali di kediamannya setelah fan min pulang tangin mengajak sangguan bersaudara ikut keluar dengannya entah mengapa perasaannya tidak enak mengingat nona fan min scene berpindah di restoran drama kediaman nona fan min ada beberapa pelanggan yang tidak mau pulang walaupun restoran sudah mau tutup pelanggan itu malah menghajar pelayan disitu yang menegur mereka nona fan min pun keluar dari kamarnya karena keributan itu tanpa banyak bacot lagi mereka langsung menyerang nona fan min tapi para pelayan nona fan min dengan sigap berusaha melindungi fan min dan menyuruhnya untuk lari sayangnya para pelayannya bukan tandingan orang asing itu sehingga mereka semua mati kini nona fan min sendiri pintu keluar pun tidak bisa terbuka nona fan min coba tawar menawar dan mereka ia berkata tidak peduli siapa yang membayar kalian aku bisa membayar kalian tiga kali lipat tapi mereka hanya tertawa sambil mengangkat pedangnya ia berkata kau kira uangmu selamanya bisa memerintah orang ia pun menghibaskan pedangnya nona fan min hanya bisa pasrah lalu tiba-tiba datang tangin disitu dan menangkis pedang itu kemudian memerintahkan sangguan bersaudara melumpuhkan yang lainnya setelah mengamankan nona fan min tangin pun berbalik menghadapi pemimpin mereka orang itu mengaktifkan jirah spiritnya lalu mereka berdua pun beradu senjata spirit saling jual beli serangan tapi tiba-tiba seorang lagi datang menyerang tangin dari belakang tangin berbalik dengan cepat lalu menangkis serangan mereka berdua kemudian saat mereka berdua menyerang lagi tangin menggunakan langkah kegelapan muncul di belakang mereka lalu memegang kepala mereka dan memakannya sampai habis jurus barah kematian yang mengerikan perkelahian pun berakhir dengan mudah tangin memerintahkan sangguan bersaudara membawa mereka yang tidak mati untuk diinterogasi oleh Jin Cheng di kediaman tangin kepada nona fan min tangin berkata kalau sekarang keadaan sudah aman ia boleh beristirahat dengan tenang malam ini tapi lain kali harus lebih berhati-hati lagi tapi begitu tangin akan pulang nona fan min menarik lengan tangin dan berkata kalau ia masih trauma dengan kejadian barusan jadi dia minta izin pada tangin agar diizinkan tinggal di kediaman tangin tangin menolak karena itu akan merusak nama baik nona fan min sendiri dan juga fasilitas di kediaman tangin tidak semewah keluarga fan tapi karena nona fan min terus memaksa akhirnya tangin pun mengizinkannya tinggal bersamanya sin berpindah di kediaman tangin Jin Cheng telah selesai menginterogasi para penyerang nona fan min ternyata mereka adalah orang-orang yang bekerja pada Zhong Tian pengimpin keluarga Zhong salah satu dari empat keluarga besar negara Feng dan tujuan mereka bukan untuk membunuh nona fan min tapi hanya menangkapnya saja kemudian dibawa di kota Yan Cheng ibu kota negara Feng tangin jadi bertanya-tanya mengapa keluarga Zhong ingin menangkap putri keluarga fan itu Jin Cheng pun berkata pada tangin Tuan besar apakah kasus ini masih harus diselidiki lebih lanjut tangin menjawab bagaimana caranya siapa yang bisa menginterogasi Zhong Tian sudah lah kasus ini sampai disini saja dan Sandra itu bunuh saja agar tidak melapor pada Zhong Tian Jin Cheng berkata sayang sekali membunuh mereka karena tingkat spirit mereka lumayan tinggi mending gunakan mereka untuk meningkatkan kekuatan Tuan besar alias makan mereka tangin hanya tersenyum mendengar saran itu beberapa hari kemudian keluarga fan dari ibu kota Yan Cheng mengutus beberapa pengawal untuk menjaga nona fan min di kediamannya tapi nona fan min malah menyuruh para pengawal itu pulang mendengar semua itu tangin jadi kesal karena nona fan min sepertinya tidak berencana pergi dari kediamannya ditambah lagi nona fan min terus-terusan mengeluh tentang fasilitas yang ada di kediaman tangin lalu saat sarapan pagi tangin menanyakan alasan nona fan min tidak ingin pindah dari rumahnya nona fan min berkata saat ini ayahku titip pesan keadaan ibu kota sedang kacau jadi ayahku menyuruhku untuk sembunyi di kabupaten Pingyuan ini dulu dan tempat yang aman adalah rumah Tuan besar aku tidak mau kembali ke restoran bersama para pengawal Tuan besar tang tenang saja keluarga fan pasti akan membantu untuk memakmurkan kabupaten Pingyuan ini tangin terdiam sejenak lalu berkata baiklah nona fan min boleh tetap tinggal disini nona fan min tersenyum dan berkata sebenarnya Tuan besar orangnya sangat baik lalu tangin berkumpul bersama para jeneral untuk mengatur strategi penyerangan salah satu kota milik Federasi Barbar kota itu adalah kota Sowang si pemanah telah menyelidiki kalau kota Sowang sering digunakan tentara barbar untuk mengatur perbekalan mereka sebelum menyerang kota perbatasan singkat cerita mereka pun berangkat sebelum pergi nona fan min memberikan sapu tangan pada tangin sebagai keberuntungan dan berharap tangin pulang dengan selamat setelah berjalan 50 km jauhnya mereka pun sampai di dekat kota Sowang tangin menyuruh tim panah gelap untuk membersihkan penjaga yang berjaga di luar tembok tapi harus dengan hati-hati jangan sampai terdengar oleh temannya yang ada di atas tembok lalu tim panah gelap pun beraksi dengan bayangan pembunuh mereka membunuh penjaga di luar tembok tanpa bersuara sedikit pun kemudian mereka kembali merapor pada tangin kau tentara yang berjaga di atas tembok lumayan banyak mendengar itu tangin pun berkata pada prajurit semuanya ikut aku menyerbu ke depan basmi orang barbar itu sementara tentara barbar yang berjaga di atas sangat terkejut melihat ada sekumpulan pasukan datang menyerang mereka pun berteriak keras agar pintu gerbang ditutup tapi tangin berkata sudah terlambat lalu dengan kuda pemberian nona wume tangin menerjang pintu gerbang itu dengan sabit kegelapan memutuskan lantainya hingga akhirnya pintu gerbang kembali terbuka lebar tangin pun berteriak serbu pasukan tangin pun mulai menyerbu ke dalam membunuh setiap tentara barbar yang mereka temui sebagian lagi menjara bahan makanan mereka dari jauh terlihat sekumpulan tentara barbar datang menyerang coba melindungi persediaan makanan mereka sanggung bersaudara sudah menunggu mereka dengan jira spirit yang telah aktif lalu pembantaian pun terjadi sim berpindah pada tangin ternyata tangin menemukan seorang tentara barbar kultifator cahaya mereka bertarung dengan sengit tangin berkata dalam hati ternyata disini ada tentara barbar yang lumayan kemampuannya tapi tetap saja akan menjadi makananku tangin berlari menyerang tentara itu kemudian menggunakan langkah kegelapan dan muncul tiba-tiba di depannya tangin berhasil melukai tentara itu kemudian berkata sekarang matilah tapi tanpa tangin duga tentara itu melepaskan jurus spirit kacau angin yang hanya dimiliki oleh spiritualis cahaya jurus itu sangat kuat namun banyak menggunakan energi spirit jikalau penggunanya berada di tingkat hawa spirit maka kekuatannya langsung terkuras habis tangin terlempar terkena jurus itu orang itu berkata terkena jurus ini dengan jarak sedekat ini aku ingin lihat sekarang kamu bisa apa lagi ia pun menyuruh teman-temannya untuk pergi memenggal tangin yang sudah jatuh terduduk mereka pun mendekati tangin sambil menelan ludah tanda perasaan yang campur aduk antara berani dan takut lalu ia pun mengangkat pedangnya bersiap memenggal tangin tapi tangin dengan cepat memegang kepalanya lalu memakan mereka semua tangin pun melesat ke arah tentara barbar yang melepaskan jurus spirit kacau angin padanya tadi lalu memegang lehernya kemudian memakannya sampai habis sungguh mengerikan tentara pingyuan pun bersorak karena tentara barbar hanya sedikit yang berjaga di kota itu maka dalam sekejap kota soang jadi lautan api singkat cerita tangin dan rombongannya telah kembali ke kota Heng dengan jarahan yang banyak Kizen dan Sangguan Yuanji menyambut tangin di tengah hujan deras Nono Fan Min juga datang menyambut dan terkejut melihat baju tangin yang berlumuran darah tapi tangin berkata kalau lukanya tidak parah dan dalam pertempuran sudah biasa terjadi hal seperti ini mengetahui tangin yang tidak apa-apa Nono Fan Min pun kembali tapi masih dengan rasa khawatir melihat itu Qizen malah menggodat angin tuan besar tidak perlu malu-malu Nono Fan Min terlihat serasi dengan tuan besar katanya sambil tersenyum kecil Sangguan Yuanji juga ikut menambahkan meskipun keluarga Fan bukan keluarga bangsawan tapi mereka sangat kaya ini akan sangat membantu tuan besar tangin hanya tersenyum mendengar perkataan mereka tangin berkata kalian itu hanya salah paham Nono Fan Min hanya numpang tinggal saja di rumahku sudahlah kalian hitung dulu barang yang berhasil dibawa lalu tangin pun membuka satu persatu baju armornya terlihat baju dalam tangin sobek menembus armor tangin berkata dalam hati meskipun luka di badan sudah sembuh tapi luka di baju armor sangat parah untung saja pengguna jurus spirit kacau angin tingkat kekuatannya tidak tinggi kalau tinggi aku sudah jadi daging cincang lain kali aku tidak boleh cerobos seperti itu lagi tangin memperhatikan baju armornya yang rusak lalu saat tangin sedang bersantai minum kopi setelah habis mandi datang lagi Nono Fan Min disitu menanyakan keadaan tangin sambil memagangi kepalanya tangin berkata sekali lagi kalau dia tidak apa-apa tidak perlu mencemaskannya tapi Nono Fan Min berkata lagi yang membuat tangin terkejut ia berkata tangin sepertinya aku sudah mulai suka padamu tangin seperti tidak percaya mendengar perkataan Nono Fan Min yang terlalu jujur itu melihat ekspresi tangin yang seperti biasa-biasa saja Nono Fan Min berkata kenapa? apa kamu tidak suka denganku? atau kamu sudah suka sama orang lain? tangin terdiam sejenak lalu berkata iya di mataku harusnya dia adalah gadis tercantik di dunia namanya Yin Rou mendengar itu dalam hati Fan Min berkata ternyata yang mulia putri ya Yin Rou memang sangat cantik siapa saja yang pernah melihatnya pasti akan tanpa sadar jatuh cinta padanya kemudian Fan Min berkata pada tangin tanpa ada rasa malu sedikitpun aku tidak mau tahu intinya aku sudah suka sama kamu kamu juga harus suka sama aku singkat cerita beberapa hari ini dengan mengandalkan kuda perang dan mesin tempur yang dijarah dari suku Barbar tentara Ping Yuan Tangin terus menyerbu wilayah federasi beisa suku Barbar tentara Ping Yuan semakin lama semakin kuat bahkan sudah hampir sama dengan kekuatan pasukan keluarga besar kerajaan lalu suatu malam saat Tangin sedang makan di sebuah restoran bersama beberapa jeneral datang disitu beberapa orang kesatria pengembara yang ingin bertemu Tangin karena telah banyak mendengar tentang kemurahan hati Tangin pada kesatria-kesatria yang kesusahan Tangin menerima mereka dengan baik dan mengajak mereka semua untuk tinggal di kediamannya pada pagi harinya Tangin dikejutkan dengan orang suruhan si pemanah yang datang melapor kalau ada 200 ribu tentara federasi beisa suku Barbar sedang menuju kemari untuk menyerang kabupaten Ping Yuan para jeneral terkejut mendengar hal itu jeneral Zhang berkata 200 ribu tentara kita mana mungkin bisa menghadang mereka dan tentara provinsi belum tentu juga mau datang membantu kabupaten Ping Yuan ini jeneral lain berkata tanpa bantuan kita tidak akan sanggup atau jangan-jangan tentara provinsi ingin kita kabur dari perang katanya sambil menggebrak meja mereka kelihatan marah mereka kelihatan marah bercampur cemas juga Tangin pun mencoba tenang dan berkata pada mereka aku tidak ingin jadi pecundang yang kabur dari perang aku ingat dulu saat tentara Ning menyerang Tong Nen jeneral Zhang berkata kalau negara Feng hanya ada tentara yang gugur dalam perang tidak ada tentara yang kabur sebelum perang aku harap saudara-saudara seperti aku juga tetap teguh menjaga kabupaten Ping Yuan tanpa mundur selangkapun akhirnya mereka kembali teguh mendengar perkataan Tangin itu lalu Tangin memerintahkan untuk memindahkan penjaga dan rakyat kota perbatasan karena kota perbatasan tidak akan bisa dipertahankan lagi semuanya berkumpul di kota Heng ini disini Tangin juga menunjuk jeneral pengarah Xiaomuqing untuk memimpin perang di kota Heng ini karena dia tidak akan ikut perang bersama mereka tapi akan pergi menyerbu kota Beisa suku barbar sontak semuanya terkejut Kyuzun berkata Tuhan besar saat ini bukan waktunya bercanda itu terlalu berbahaya bagaimana kalau yang berjaga di kota Beisa lebih banyak Tangin berkata melawan 200 ribu tentara itu tidak mungkin jadi ini satu-satunya cara menghentikan perang ini si pemanat telah memberi kabar kalau yang berjaga di kota Beisa tinggal puluhan ribu saja ia juga telah menemukan jalan tersembunyi untuk sampai di kota Beisa aku akan membawa pasukan kawaleri untuk menyerang mereka jadi kota Heng ini aku serahkan pada kalian tahan sekuat mungkin sampai aku kembali mereka hanya terdiam mendengar perkataan Tangin tapi mau bagaimana lagi perintah harus tetap dijalankan cerita pun bersambung terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!